Intro Bang saya cukup tertarik ketika tadi abang sempat sebut Kan dipercayakan menjadi ketua angkatan muda ya abang Sekretaris Sekretaris ya abang ya Itu kok bisa dipercaya seperti itu Seperti apa ceritanya itu Oke jadi Partai Golkar Kota Batam ini Pada saat 2020 itu melaksanakan Musda Jadi musyawara daerah yang mana disitu kita membahas untuk Pemilihan ketualah Jadi masa transisi itu Berlanjut juga kepada kami organisasi-organisasi sayap Khususnya MPG ini Angkatan Muda Partai Golkar Jadi setelah itu Ada melakukan pencalonan kembali Kebetulan Dinamika politik kami di internal Akhirnya mengkerucutlah satu nama Sehingga aklamasi dia Jadi ketuanya itu Namanya Dokter Bimasakti Kebetulan beliau caleg juga Dapil satu Jadi Pada masa Pada saat Pembahasan formatur untuk Struktural kami di MPG Ya Akhirnya saya diamanahkan untuk menjadi sekretaris Di MPG itu sendiri Dalam alhamdulillah hari ini kami cukup berjalan Dan sekarang tantangan kami khususnya untuk Angkatan Muda Partai Golkar Kota Batam Macam mana kami bisa membantu menggait suara anak muda Untuk memenangkan Partai Golkar Kota Batam Itu berjalan bang Berjalan Angkatan Muda itu Itu memang targetnya memang untuk Apa ya Menggerakkan Anak-anak muda dan Menggerakkan suara-suara anak muda Untuk Masuk Memberikan pilihannya kepada Kadar-kadar Partai Golkar Atau bagaimana Oke Jadi Tentu MPG ini kan Sudah hadir di seluruh Indonesia Mulai dari tingkat pusat Daerah Dan tentunya kami hari ini Kota Batam Jadi Saya ingin berbicara mengenai Kota Batam saja Karena kami kan pengurus Kota Batam nih Di MPG Jadi Hadirnya kami ini Tentu menjadi harapan kita bersama Khususnya kami Partai Golkar Kota Batam Melalui sayap kami Yaitu MPG Yang mana memang Fokusnya Atau segmentasinya itu Ke anak muda Dan hari ini Pengurusnya rata-rata Memang anak muda Jadi kan Kadang-kadang ada tuh Yang masih Betul-betul Banyak orang tuanya lah Kami memang di Partai Golkar Kota Batam Alhamdulillah Secara Koorganisasian Kemudian anak muda ini Memang dikasih tempat kami Dikasih ruang Dan kemudian Beberapa kawan-kawan dari MPG ini juga Banyak nyalek Cukup tersebar juga lah Untuk beberapa dapil Di Kota Batam Dan tentu harapan kami Masuknya kami ini Bisa membantu Partai Golkar Dan kami masuk juga Ada aturan mainnya Bang Kami di Untuk pencalekan Di Golkar Kota Batam Jadi ada aturan lah Dan Alhamdulillah Semoga kita bisa tunjukkan lah Nanti Karena ini kan termasuk Debut Debut kami untuk Pemilu 2024 Semoga Maksimal Bang Arya Itu Secara keseluruhan Ampg Kota Batam Dan dapil lain Dan dapil lain kemarin Ada lah memang beberapa Cuman tidak semua kan Saya ingat nih Jadi termasuk juga dapil 3 Nongsa itu ada Bang Kami Bang Iwa Kemudian Ya dapil lain Hampir semua dapil itu Pasti ada anak mudanya Bang Kami di Partai Golkar Jadi cukup Melengkapi lah Dan Partai Golkar Ini kan partai lama Partai senior Hari ini Dengan gaya Era baru Digitalisasi Kemudian meleknya Anak muda Ya Tetap juga kami di Batam ini Khususnya Partai Golkar Kota Batam Memberi ruang Kepada anak muda itu Ada target tertentu Enggak Bang Secara internal ya Baik Peluang Anak muda Ampg Di Batam sendiri Untuk Akhirnya lolos Ke Kursi Dewan Itu yang pertama Yang kedua Berapa target Ampg sendiri Untuk merahup Suara-suara kaum muda Kaum milenial Untuk Akhirnya menentukan Pilihan ke Golkar sendiri Sebagai partai Atau caleg-caleg Oke Jadi ini target Secara keseluruhan Jadi kami kan Di partai ini Kami merapatkan lah Semua Jadi kami saling Berkoordinasi Mulai dari Sep-sip partai Hingga pengurus partai Pengurus inti Jadi Khususnya kami Partai Golkar Kota Batam hari ini Kan kami ini Pemenang nomor tiga Pada saat 2019 Partai Golkar Jadi Dengan tujuh kursi Kan pertama itu PDI Lapan kursi Kedua itu Nasdem Tujuh Dan ketiga Partai Golkar Harapan kami ke depan Kami targetnya Untuk menjadi pemenang Oke Dengan kemarin itu Kalau tidak salah Disampaikan ketua Yang tidak Sembilan kursi Sembilan kursi Macam mana kita Sampai ke titik itu Kami Pengurus MPG Kota Batam Siap memperjuangkan Habis-habisan Habis-habisan Dengan hasil rapat Kemarin Akhirnya kita Tau lah Apa yang menjadi Target kita Dan tentu hari ini Kami semua Siap pasang badan Untuk Partai Golkar Kota Batam Kebetulan saya sendiri Di Dapil 2 Kami ini kan Pernah Dua kursi Dua kursi Pada saat Pilek 2014 2014 2019 Pengurangan kursi Pengurangan kursi Dari 8 ke 7 Dari 9 ke 8 Sekarang 8 ke 7 Tetapi apapun ceritanya Kami sampaikan Kami Partai Golkar Kota Batam Siap merebut kembali Untuk Dua kursi Terima kasih